Assalamualaikum teman-teman Jangan lupa klik subscribe di channel Tafaku Video ya Dan aktifkan tanda loncengnya Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Kita sudah masuk pada isim domair, kata ganti Kemudian isim isyarat, kata menunjukkan isyarat Kata isim mausul, kata penghubung Kemudian isim alam, kata benda menunjukkan orang Kemudian aliflam, kata benda yang ada aliflamnya Yang sekarang kita masuk mudofun ilai Mudofun ilai Artinya adalah dua kata yang dijadikan satu Jadi mudofun ilai ini ada dua kata Yang digabungkan menjadi satu Contoh Babun artinya pintu Faslun artinya kelas Babun pintu, faslun kelas Nah ketika dua kata ini digabung Digabung menjadi babu faslin Babu faslin yang secara makna pun secara berbeda Yang tadi pintu tersendiri, kelas tersendiri Sekarang menjadi pintu kelas Jadi dua kata Dua kata yang digabungkan menjadi satu Itulah maksud dari mudofun ilai Nah di Al-Quran banyak dijumpai Dua kata yang digabungkan menjadi satu itu Jadi antaranya adalah Kita ambil contoh Ahlu Atau kalau dia terpisah dia menjadi ahlun Artinya keluarga atau ahli Madinah kalau dia terpisah madinatun Jadi ahlun madinatun Nah ketika digabung menjadi dia Ahlul madinati Dimasukkan ahli pelam Ahlul madinati Yang secara makna artinya adalah Penduduk kota Jadi bermakna penduduk kota Di Al-Quran Allah sebutkan Wajaa ahlul madinati Dan terhadatang penduduk kota Yastabashiru dalam keadaan senang bergembira Contoh lain misalnya Rasul Rasul artinya utusan Allah artinya Allah Nah ini dua kata Rasul dengan Allah Nah kemudian Di dalam kaedah ini Mudahufunullah ini Digabungkanlah dua kata ini menjadi satu Menjadi satu Sehingga membacanya Rasulullah Yang bermakna utusan Allah Jadi dia satu maknanya Utusan Allah Tak bisa dia dipisahkan Kalau tadi Rasul tersendiri katanya Kemudian Allah tersendiri Digabungkan menjadi dua Rasulullah Allah berfirman Lakodekana lakum Sungguh telah ada pada diri kalian Fi Rasulillah Pada diri Rasulullah Uswatun Hasanatun Teladan yang baik Jadi dua kata menjadi satu Yang ketiga Malun Malun artinya Harta Yatim artinya anak yatim Nah kalau belum digabung Jadi tersendiri Malun itu harta Yatim itu anak yatim Nah ketika kita gabung dua kata ini Menjadi mudhafun ilai Nah disebutlah mudhafun ilai Maka bacanya Malul yatimi Malul yatimi Jadi harta anak yatim Allah berfirman Wa la taqarabu Dan janganlah kalian Merdekati Malul yatimi Harta anak yatim Illa kecuali Bila tiya ahsan Dengan cara yang baik Nah banyak sekali Di Al-Quran kita jumpai Kalimat Mudhafun ilai ini Atau misalnya sering kita sebut Masjidun Nabawi Masjidun Nabawi Kalau dipisah Masjid Kemudian Nabawi Masjid bermakna masjid Nabawi bermakna kenabian Atau nabi Namun apabila digabung Menjadi Masjid Nabi Atau Masjid Milik nabi Jadi Mudhafun ilai ini Dua kata Yang digabung menjadi satu Yang ketika digabung Dia bermakna Berbeda Dari kata yang terpisah Jadi mungkin itu yang dapat Kita sampaikan Dalam pertemuan ini Mudah-mudahan bermanfaat Sudah selesai kita bahas Lima Isi ma'rifah Kita ulang lagi Isi ma'rifah itu ada lima Yang pertama isim domair Kata ganti Yang kedua isim isyarat Kata yang menunjukkan isyarat Yang ketiga Isim alam Menunjukkan orang Yang kelima Maksudnya liflam Yang terakhir Mudhafun ilai Mudahan bermanfaat bagi kita Nam inilah yang disebut dengan Isi ma'rifah Selebihnya Isi menakirah Isi menakirah ini mudah Jadi kita langsung masuk Isi menakirah ini mudah Itu kata benda Yang tidak menggunakan Alif Lam Misalnya apa Masjidun Masjidun Misalnya Baqaratun Semua kata benda Yang tidak dimasuki Alif Lam Selain yang ada Pada Pada isim ma'rifah tadi Maka dia adalah Isim Nakirah yang bermakna Isim itu berbentuk Umum Umum masih umum Ketika orang sebut Bakaratun Sapi Sapi yang mana Kalau disebut Al-Baqaratun Sudah ma'rifah Jelas ya Misalnya disebut dengan Baitun Rumah Rumah yang mana Tidak tahu Karena rumah banyak Disebut Al-Baqaratun Misalnya Rasulun Utusan mana Rasul artinya utusan Rasulun Tidak pakai Lip Lam Rasulun Nakira Masih umum Kalau digabung Dia menjadi satu Digabung Dia menjadi Allah Misalnya Kalimatnya itu Ditambah dengan Kalimat Allah Belakangnya Rasulullah Orang sudah faham Berarti dia maksud adalah Rasulullah Yang ini Dan seterusnya Wallahu'ala Bissawab Jadi itulah Pemperajaran kita Isim Dari segi Kekhususan Keumuman Dibagi dua Itu segi Khusus Ma'rifah Ada enam Umum Hanya ada satu Yaitu Selain daripada Yang ada Pada isim Ma'rifah Wallahu'ala Bissawab Demikian yang dapat Kami sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video